Assalamualaikum selamat jumpa para sahabatku semua di channel Anggret Bapak E ini sahabatku untuk episode kali ini Pak E mau kenalin lagi salah satunya ini Anggret spesies yang namanya ini Dendrobium Compressum nah ini penampakannya seperti ini sahabatku jadi bunganya lumayan kecil kalau pun kita lihat seperti ini bunganya ini uniknya sahabatkuang spesies jenis disini adalah dari batangnya ini kalau kita lihat ini tampak dari atas seperti ini ya batangnya gepeng melebar dan dengan daunnya yang bagus seperti ini tapi kalau kita lihat dari samping dia gepeng nah jadi bulutnya ini sudut bulutnya ini gepeng kalau kita lihat seperti ini besar banget tapi begitu kita lihat dari sisi yang lain dia akan nampak kepeng sehingga anggrek jenis ini disebut Dendrobium Compressum nah ini sahabatku dia biasanya akan berbunga setelah batangnya gundul ya seperti ini ini dia sudah kelihatan ini calon bunganya ini sudah kelihatan dan untuk media tanam hanya Pak E selempetin ini ya di cabang pohon kemudian dikasih sedikit sabut untuk menjaga kelembapannya nah ini sahabatku semua untuk anggrek jenis Dendrobium Compressum ini dia ditemukan mulai dari 200 mdpl sampai ke 700 mdpl jadi termasuk di dataran sedang ya untuk dataran sedang dia ini kalau terlalu rendah agak sulit untuk beradaptasi kemudian disini para sahabatku eh dia juga akan berbunga pada saat musimnya berbunga nah jadi kebanyakan nanggrek spesies nanggrek spesies itu kebanyakan dia akan berbunga kalau memang musimnya berbunga jadi nggak bisa kita paksakan pakai pupuk ataupun pakai perangsang bunga gitu dia nggak akan berbunga kalau pun memang belum musimnya berbunga nah itulah salah satu seninya kalau kita merawat merawat anggrek spesies kita akan menjumpai bermacam-macam bentuk bunga bermacam-macam bentuk batang yang pasti unik-unik walaupun bunganya tidak secantik anggrek hybrid ya tetapi kalau bagi pakai pribadi amat sangat unik jadi bentuknya bunga aneh-aneh warnanya pun banyak banget dan juga aneh-aneh Oke sahabatku semua nyalakan telus loncengnya supaya nanti kita bahas lagi macem-macem anggrek spesies juga macem-macem cara kita merawat anggrek yang pasti dengan cara yang sangat simpel sederhana dan gampang banget dan yang pasti dengan biaya yang sangat murah seperti ini sahabatku lihat di sebelahnya ini kan ya bagus juga pertumbuhannya nanti kita akan bahas semua jenis anggrek ataupun kalau sahabat lihat di sini nah ini juga pun lagi rame jadi Pak E tanamnya model-model begini jadi paling suka ditanam di tempat-tempat seperti ini Oke sahabatku semua eh untuk episode kedepan mungkin kita akan bahas masalah pupuk ya karena kemarin sudah media tanam ini kita selingin salah satu jenis anggrek spesies mungkin nanti pupuk dan akan begitu terus-menerus sehingga sahabatku mudah-mudahan nggak bosen untuk menyimak di channel anggrek Bapak E karena di sini banyak banget nanti kita akan bahas macem-macem jenis anggrek Nah itu dulu sahabatku semua semangat terus tanam anggrek karena tanam anggrek itu gampang banget dan salam anggrek terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih